Saudara jenazah 11 korban kecelakaan minibus tertabrak kereta probowangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryo Tolumajang telah dipulangkan ke rumah duka. Sementara 4 korban luka masih menjalani perawatan, 2 diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. 3 korban tewas yang sempat tertahan di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryo Tolumajang akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Surabaya. Ketiga korban diantaranya Gatot Hari Cahyono, warga Gubeng, Sri Rahayu, warga Simo Mulyobaru, dan Soekarnoto, warga Sawaan. Ketiga jenazah ini menjadi korban terakhir sehingga seluruh korban tewas yang berjumlah 11 orang telah dipulangkan. Yang pertama itu 5, tadi mulai pagi itu, terus agak siang itu 6. 6, di tengah siang hari tadi ada 3, berarti tinggal 3, dan yang barusan ini, sisa 3 itu. Berarti total 11 ya Pak Aya? Oke. Berarti di kamar jenazah sudah kosong ya Pak Aya, itu korban? Sampai juga, sudah kosong. Sementara dari 4 korban luka, 2 diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Yakni Warsito, warga Banyu Urib Wetan, dan Alen Firmansyah, warga Simo Mulyo. Dua lainnya yakni Andika, warga perumahan Grand Hasana, dirawat di RSUD Dr. Haryoto, dan Bayu Trinanto. Sopir minibus warga Kembang Kuning Kulon, dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Selamat menikmati.